Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO, Roy Mande, mengatakan himbawan pembatasan pembelian maksimal 10 kg untuk beras tipe premium merupakan upaya menjaga ketersediaan beras hingga musim panen raya tiba. Di akhir bulan Maret nanti, Roy menjelaskan 10 kg beras cukup untuk konsumsi satu keluarga selama satu bulan. Dan Roy menambahkan pembelian lebih dari 10 kg justru menimbulkan kecurigaan dan bakal mengganggu ketersediaan beras saat memasuki bulan Ramadan. Jadi pembelian 2 peaches atau dalam jumlah maksimal 10 kg itu adalah bagian daripada upaya kami sehingga beras dapat dibeli, dikonsumsi, dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena memang tujuan utama daripada pemerataan atau pembagian atau maksimal 2 peaches atau 2 kemasan yang masing-masingnya kemasan per 5 kg, itu agar dapat menjaga ketersediaan. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kan memang masa panen baru nanti akhir Maret, kemudian juga import kita baru nanti akan masuk juga mudah-mudahan di pertengahan Maret, sehingga pengaturan ini semata-mata hanya untuk supaya ada pemerataan.